Halo guys, welcome back to my channel DGAGER263, kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan coba merakit antena digital menggunakan pipa TVC dengan diameter 2 inci x 24 inci dan disini saya memanfaatkan beberapa barang bekas seperti antena stand saya gunakan sebuah kaca yaitu penutup pada water dispenser yang sudah rusak dan saya memanfaatkannya sebagai stand pada antena ini begitu juga saya sudah menyediakan soket dan juga endcup-nya beserta pipa TVC-nya setelah saya merakitnya, saya langsung mencatnya menggunakan cat piloks kemudian setelah saya mencoba antena ini, saya mendapati antena ini ada kekurangan yaitu di mana antena ini sinyalnya kurang stabil, hilang timbul maka saya mengambil kesimpulan untuk mengubah kembali antena ini so saya akan mengajak sahabat yang sedang menonton video ini mari sama-sama kita lihat kira-kira bahan apa saja yang akan saya gunakan untuk membuat antena kali ini nonton sampai habis jangan di skip agar sahabat tidak gagal paham oke guys disini saya sudah menyediakan 2 batang dawai aluminium dengan ketebalan 4,7 mm dan panjangnya sekitar 23,5 inci dan saya juga menyediakan 4 buah plastik yang sudah saya gunting seperti ini sudah saya buat lubang juga dan akan saya meletakkannya sebagai pembagi ruang untuk kedua kawat aluminium ini dan juga disini saya menyediakan kabel rv6 sekitar 7 inci saya sudah membuatnya seperti ini yang nanti akan saya sambungkan langsung ke dua dawai aluminium ini disini saya menyediakan lighter, konektor kabel dan juga F-Malek konektor isolasi tape, ada pisau dan juga ada cutter beserta lilim panas oke, jadi untuk soket pipa PVC sudah juga saya menyediakan murubaut dengan ukuran 13 mm dan juga ada getah atau karet yang saya ambil daripada sambungan pipa PVC juga maksud saya pipa poli yang warna hitam sambungannya ini di dalam ada getah seperti ini saya ambil karena kenapa disini saya harus meletakkan getah karena ketika saya memasang washer di atas dan di bawah maka dengan bantuan getah ini washernya tidak akan bergeser ke kiri atau ke kanan sehingga kedudukan antena senantiasa stabil dan tidak goyang dan ini adalah washernya saya menggunakan penutup ceiling rust yang akan saya gunakan sebagai washer disini dengan demikian bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang nyimak video ini nonton sampai habis jangan di skip agar sahabat tidak gagal fokus oke guys untuk di dalam tipat emisi ini sudah saya memasang satu buah beri dengan ukuran 25 mm dan saya sudah memasangnya ini dengan tujuan ketika saya memasang murbal ini ya tidak longgar hanya itu tujuan saya dan untuk stand pada antena ini saya menggunakan penutup bekas mesin water dispenser saya ambil di bagian atasnya atau penutupnya ini saya gunakan menjadi sebuah stand pada antena ini dan saya sudah merakit kedudukan antena seperti ini nah cukup mantap bukan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari barang bekas kita dapat membuat sebuah antena yang tentu saja bisa dapat menangkap siaran TV digital atau kami disini menyebutnya dengan My TV oke disini oke disini dua batang daway aluminium dengan ketebalan 4,7 mm dengan ukuran panjang pada antena ini sekitar 23,5 cm yaitu bukan antena tetapi kedua daway aluminium ini ukurannya 23,5 cm dan disini saya menyediakan sebuah konektor akan saya gunakan untuk mengikat kedua daway aluminium ini saya memasukkan ke dalam lubang konektor lalu saya kancing dengan murbaut yang ada di dalamnya sudah lalu untuk papel RG6 yang sudah saya sediakan saya akan sambungkan di sini dimana di bagian kiri saya akan sambung serabut kabel dan di bagian kanan saya akan sambungkan kabel tembaganya lalu saya mengetatkan dengan cara memutar murbaut biar kabel tembaga dan kabel serabut ini diikat lebih ketat lagi agar tidak mudah lepas nah seperti ini guys lalu sebentar saya akan lem juga menggunakan lilin panas lalu sekiranya kalau seandainya di tengah-tengah ini saya tidak memasukkan alat pembagi ruang seperti ini maka antena ini atau kedua kawat aluminium ini saling sentuh menyentuh sehingga tidak bisa dapat menerima sinyal dengan aman jadi saya harus membuat alat pembagi ruang seperti ini saya memotong daripada plastik lalu saya membuat lubang dan saya akan memasangnya seperti ini kemudian karena lubangnya terlalu luas sehingga saya membutuhkan lem menggunakan lilin ini agar lubang yang longgar ini bisa disempitkan dengan menggunakan lem lilin ini pokoknya semua lubang yang ada pada alat pembagi ruang ini saya harus lem semua biar ia tidak goyang tidak lepas atau tidak jatuh ke bawah sehingga kedudukan kedua dawai aluminium ini tetap stabil jadi dengan membuat antena seperti ini ianya sederhana saja dan sekiranya sahabat menyukai cara yang saya lakukan seperti ini sahabat bisa membuatnya sendiri di rumah karena bagi sesetengah orang itu mereka lebih suka membelinya langsung dari toko yaitu antenanya tetapi ada setengah orang lebih suka membuat antena sendiri jadi kalau bagi sahabat yang sehobi dengan saya bisa menggunakan cara seperti ini dengan membuat antena TV digital sendiri di rumah secara DIY bukan berarti saya membuat antena ini secara DIY berarti bukan kita tidak membutuh biaya kita juga membutuh biaya untuk membeli bahan-bahan seperti lilin isolasi tape lighter dan juga lain-lainnya dan sebagian daripada benda ini kita gunakan dari barang bekas dan mungkin dengan membuat antena sendiri seperti ini jauh lebih murah berbanding kita membelinya di toko karena saat ini untuk membeli satu buah antena dari toko ataupun di kedai harganya lumayan mahal nah saya sudah selesai merakitnya namun di bagian bawah yaitu di konektor yang paling bawah juga saya lem biar biar kabelnya tidak mudah lepas ketika kita menariknya atau mendorong ke dalam itu kabelnya tidak mudah lepas nah untuk pembagi ruang pada kedua dawe aluminium ini sudah selesai dan sebentar lagi kedua dawe aluminium ini yang sudah saya rakit saya akan masukkan ke dalam pipa dan disini sudah saya bor satu lubang untuk keluar masuk kabel RG6 dan kalau sudah kabel RG6 selesai dikeluarkan melalui lubang kecil ini maka saya akan tambahkan dengan melem pakai lilin panas biar antena ini tidak mudah bergerak meskipun kita dorong atau kita menariknya dia tidak akan lepas saya cukup menggunakan lilin bakar dengan cara seperti ini lebih iris karena kebetulan lem tembak saya itu ada masalah tidak rusak cuma lilinnya lambat cair sehingga saya lebih memilih untuk menggunakan lighter dengan cara membakarnya oke setelah saya merakitnya saya akan memasang pipanya seperti ini kebetulan pipanya ini kemarin sangat kotor dan menjijikan tetapi saya cuci lalu saya mencat kembali maka pipa ini kelihatannya sudah seperti baru oke ujung kabel pada antena ini yaitu ke kabel RG6 saya akan pasangkan F-Malek konektor saya pasangkan Malaik konektor kabel serabut yang lebih saya memotong menggunakan pisau cutter ini saja kemudian saya balut dengan isolasi tab biar lebih selamat digunakan selanjutnya di ujung kabel RG6 ini juga saya sambungkan konektor kenapa saya harus menyambungkan konektor di sini agar lebih mudah ketika saya menyambungkan kabel dari antena ini ke setop box di mana kabel yang untuk setop box sudah saya sediakan yang ada di depan saat ini dan setelah saya merakitnya saya akan ikat menggunakan kabel ties biar kedudukannya lebih stabil dan untuk hasil sementara antena ini seperti ini guys lalu disini ada gabus yang kemarin saya buat pada antena sebelumnya untuk membagi ruang antara kedua daway aluminium tersebut ternyata tidak mapan maka hari ini saya ubah ulang tetapi untuk gabus ini biar saya letakkan di atas saja sebagai pengaman lalu kemudian saya menutup menggunakan end cup dan sebentar lagi antena ini sudah bisa digunakan dan saya yakin antena ini bisa dapat bekerja dengan maksimal sekali dan untuk penggunaan antena seperti ini sahabat juga harus tahu bahwa kalau sahabat tinggal di belakang bukit ataupun di lembah-lembah jauh daripada tower pemancar minimal 20 km ke atas maka antena ini tidak dapat bekerja dengan sempurna dan sekarang saya mengukur ya antena ini dengan panjang 24 inch dan kalau saya ukur dari lantai ke atas itu sekitar 27 inch ukur keseluruhannya jadi antena ini tidak bisa bekerja pada tempat yang saya sebutkan tadi ada di belakang gunung jauh dari pemancar ataupun Anda tinggal di pegunungan tetapi jauh dari pemancar maka antena ini tidak bisa digunakan di tempat Anda oke sedikit saya memperlihatkan pipanya sebelum saya menemukan pipa ini maaf sebelum saya membuat antena ini pipa bentuknya sudah seperti ini ya kotor dan sangat menjijikan karena ini saya ambilnya di tempat sampah pipa dengan ukuran 2 inch tapi sekarang saya sudah memotong sekitar 24 inch lalu saya spray maka spray dengan cat cat pilox maka kelihatannya seperti baru tapi awalnya itu kotor seperti ini guys oke guys jadi antena ini sebentar lagi sudah bisa digunakan saya akan coba saya akan coba dengan ketinggian 1 meter dari tanah kemudian saya akan lanjut dengan ketinggian 8 meter karena di lantai 2 sudah saya sediakan televisinya jadi saya mencobanya di bawah ini menggunakan satvinder nanti di lantai 2 atau di tingkat 2 nanti saya akan coba menggunakan televisi dan setobox oke guys jadi hasilnya sudah seperti ini mari kita akan coba dengan ketinggian 1 meter gambarnya dapat suaranya bersih gambarnya juga lumayan tajam dan antena ini sudah bisa digunakan dengan berhasil oke sekarang saya sudah berada di lantai 2 saya sudah coba menggunakan setobox dan hasilnya juga lumayan bagus dengan demikian antena ini sudah berhasil dan bisa dapat digunakan dengan jarak di tempat saya ke tower pemancar itu sekitar 10,6 kilometer dan juga untuk sinyal yang saya dapat disini juga lumayan bagus ya dari 74% sinyal intensitas sampai ke 100% untuk kedua frekuensi baik di frekuensi 650.000 maupun di 682.000 oke guys untuk video ini saya cukupkan disini sekiranya sahabat menyukai video ini jangan lupa berikan subscribe like komen dan share dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video update di channel ini di waktu yang akan datang untuk antena ini kita bisa menggunakan secara indoor dan juga outdoor oke guys salam santun salam sehat serta salam hormat dari saya gager 263 sampai ketemu lagi di next video see you there sampai jumpa sampai jumpa di next video